That's it, that's it. Mungu Mano, under the chin, there's the top! Kaveen Mungu Mano, 28-0! Conor McGregor, Mr. UFC Lightweight Champion! What a performance. They did flawlessly. Look at this counter. Boom, over the top. Dalam dunia tarung bebas, MMA, Amanda Nunes telah menjadi salah satu nama terbesar dan paling dominan. Dengan karir yang memukau dan gelar juara yang diperolehnya, Nunes telah mencapai prestasi yang mengesankan. Namun, baru-baru ini, dia mengumumkan keputusannya untuk pensiun dari tarung dunia tarung bebas. Dalam artikel ini, kita akan menelusuri perjalanan karir Nunes, tujuan utamanya, dan alasan dibalik keputusan pensiunnya. Amanda Nunes, yang dikenal sebagai, The Lioness, yang tumbuh di tengah lingkungan sulit. Namun, kegigihan dan bakatnya dalam olahraga bertarung membawanya menuju kesuksesan yang luar biasa. Dalam perjalanan karir tarung bebasnya, Nunes telah memperoleh banyak penghargaan dan gelar juara, menjadikannya salah satu petarung paling berpengaruh dalam sejarah MMA. Amanda Nunes adalah petarung berhasil yang lahir pada tanggal 30 Mei 1988 di Salvador, Bahia. Dia memulai karir profesionalnya pada tahun 2008 dan memulai debutnya di UFC pada tahun 2013. Nunes dikenal karena kombinasi kecepatan, kekuatan, dan teknik yang luar biasa dalam bertarung. Nunes telah memenangkan berbagai gelar juara dalam beberapa kelas berat di UFC, termasuk kelas bantam dan kelas bulu putri. Dia menjadi petarung wanita pertama yang memegang dua sabuk juara dalam dua divisi berbeda secara bersamaan. Nunes sukses mengalahkan petarung terkenal seperti Ronda Roussi, Tris Cibor, dan Valentina Shevchenko. Dalam pertarungan terakhirnya di UFC 289, Nunes memenangkan pertarungan melalui keputusan juri. Setelah pertarungan tersebut, dia mengumumkan keputusannya untuk pensiun dari dunia tarung bebas. Nunes menyatakan bahwa dia ingin menikmati hidup bersama keluarganya dan melakukan perjalanan setelah karir yang sukses. Warisan Nunes dalam tarung dunia bebas tidak bisa diremehkan. Dia telah menjadi inspirasi bagi banyak wanita petarung dan memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan olahraga ini. Prestasinya yang luar biasa akan dikenang sebagai salah satu karir paling berpengaruh dalam sejarah MMA. Amanda Nunes telah menerima beberapa penghargaan dan pengakuan atas prestasinya dalam tarung bebas. Dia mendapatkan penghargaan Fighter of the Year dan masuk dalam daftar petarung terbaik dunia. Amanda Nunes, petarung legendaris dalam sejarah Ultimate Fighting Championship, UFC, mengumumkan keputusannya untuk pensiun itu setelah pertarungan gemilang di ajang UFC 289. Keputusan ini mengejutkan banyak penggemar MMA, Mixed Martial Arts, di seluruh dunia, tetapi juga menjadi momen yang mengungkap karir cemerlang dan warisan yang tak terlupakan. Dalam pertarungan di UFC 289, Nunes mempertahankan dominasinya dengan keputusan bulat dari juri yang menilai kontes dengan skor 50-44, 50-44, dan 50-43. Kemenangan ini tidak hanya menambah catatan prestasi Nunes yang telah menjadi juara di dua divisi berbeda, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai salah satu petarung paling dominan sepanjang sejarah UFC. Setelah pertarungan, Nunes memberikan pembawa acara yang mengundang decak kagum kepada penonton dan rekan petarungnya. Saya berterima kasih kepada Dana White, Presiden UFC dan seluruh tim yang telah mendukungnya sepanjang perjalanan yang cemerlang. Pensiunnya Nunes menandai akhir dari salah satu karir paling sukses yang pernah terjadi di Octagon. Sebagai seorang petarung Brazil, Nunes juga bangga mewakili negaranya dan menjadi satu-satunya juara dari Brazil saat ini di UFC. Kepergiannya menandakan akhir dari era Nunes yang telah menginspirasi generasi petarung muda Brazil untuk bermimpi lebih besar dan mencapai kesuksesan di panggung MMA internasional. Amanda Nunes tidak hanya dikenal karena kekuatan dan ketangguhannya sebagai petarung, tetapi juga karena sikapnya yang rendah hati dan dedikasinya terhadap olahraga. Pensiunnya Nunes juga mencerminkan era transisi di dunia UFC. Sementara para legenda seperti Nunes melangkah ke pensiun, ada ruang bagi para petarung muda untuk muncul dan mengukir namanya sendiri. Meski kehilangan salah satu bintang terbesarnya, UFC memiliki getaran yang kuat dan bakat yang tak terbatas untuk terus memberikan pertarungan spektakuler bagi penggemar di seluruh dunia. Warisan Nunes akan selalu dikenang oleh para penggemar setia MMA. Prestasinya yang luar biasa sebagai juara ganda, termasuk mengalahkan beberapa petarung papan atas, akan menjadi inspirasi bagi generasi petarung mendatang. Kisah kesuksesan Nunes juga menjadi bukti bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan tekat yang kuat, mimpi dapat diwujudkan. Demikian artikel yang kami rangkum dari berbagai sumber, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.